PSI ini kan sejauh ini selalu mendukung Pak Presiden Jokowi ya, bergeraknya sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Kemarin pun dalam pertemuan dengan Prabowo Subianto kembali diungkapkan lagi. Nah Mas Adi, apakah pertemuan PSI dan Gerindra ini artinya dalam Presiden Jokowi memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo Subianto? Ya tentu persisnya hanya PSI dan Tuhan yang tahu apakah nantinya akan memberikan dukungan politik kepada Prabowo Subianto atau tidak. Tapi kalau kita menggunakan logika yang sering disampaikan oleh PSI, bahwa segala apapun yang diorkestrasi, segala apapun yang dilakukan sebagai manuver politik dari PSI, itu sesuai dengan arahan dari Presiden, maka pertemuan kemarin itu antara PSI dan Gerindra tentu saja seizin atau minimal minta pendapat dari Presiden. Itu kan logika yang tidak bisa dibantah. Dan itu sudah menjadi rasio umum merah kata Jokowi, merah kata PSI. Ya kan itu yang kemudian sebenarnya menjadi ramai pembicaraan belakangan ini. Jadi pertemuan antara Gerindra dan PSI ini bukan hanya sebatas pertemuan biasa antara ketum-ketum partai dan elit-elit partai, tetapi ada orkestrasi di mana di situ ada variabel Jokowi yang seringkali menjadi instrumen yang selalu dikait-kaitkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, PSI ini sebenarnya kalau mau jujur bukan hanya sebagai rekonsiliasi antara PSI dan Gerindra, tapi ini sebagai upaya untuk mencari titik temu dan soal kemungkinan berkoalisi dengan Prabowo di 2024. Sebab kalau kita mendengar statement-statement PSI kemarin itu kan bersayap. Satu sisi memuji Prabowo sebagai negarawan adalah ketum-tum partai dan saat ini juga menhan yang cukup luar biasa, tapi mau menggunjungi partai kecil, partai guram. Ini kan sebenarnya satu sisi ingin mengkritik Bang Arya Bima, karena dukungan PSI itu seringkali tidak dianggap kepada Pak Genjer Pranobo. Kan satu sisi memuji Prabowo, tapi sisi yang lainnya ingin mengkritik PDIP yang seakan-akan menapikan deklarasi politik beberapa waktu yang lalu ditujukan kepada Pak Genjer Pranobo. Ini yang kemudian menjelaskan kepada publik bahwa pertemuan PSI dan Gerindra ini kan di tengah kekecewaan dan bahkan amarah PSI kepada PDIP. Karena sebagai teman, sebagai sahabat yang sudah lama berkoalisi, apalagi sudah menyatakan dukungannya kepada Ganjar gitu ya, tapi tidak dianggap. Ini yang sebenarnya publik membaca konteks bahwa pertemuan ini tentu tidak lahir dalam ruang hampa, tapi lahir dari ketidaknyamanan dari sikap PDIP itu. Tapi di end of the day-nya kita tidak pernah tahu kemana sebenarnya arah sikap dan pilihan politik PSI itu. Selama belum ada deklarasi resmi, sebelum ada pernyataan yang secara deklaratif mendukung salah satu cekpres, maka sepanjang itu juga PSI sebenarnya iman politiknya goyang-goyang. Karena kalau kita mau jujur membaca angka-angka statistik, elit-elit PSI, konstituen, dan kader-kadernya itu memang sejak awal lebih condong kepada Ganjar Pranobo, ketimbang Pak Prabowo ya, tapi apa boleh buat? Kalau dukungan PSI ini hanya bertepuk sebelah tangan, dianggap tidak penting, hanya dianggap seperti anak kemarin sore, bukan tidak mungkin PSI itu akan melaburkan pilihan politiknya ke lain hati, termasuk Pak Prabowo Subianta. Oke, Mas Adik. Nah ini mau-mau ada Bang Arya,